Oke, pertama-tama kita harus membuka aplikasinya. Seperti itu, kita buka untuk file baru. Kita pilih import gambar. Setelah itu kita pilih ya gambarnya yang akan kita masukkan. Kita akan kita jiplak. Oke, kalau sudah ketemu, langsung kita klik aja. Kita masukkan. Oke, kita pilih batang aja ya. Nah, setelah itu kita pilih klik yang bawah itu ada ke satu. Habis itu kita pilih tambah lagi. Terus kita opacity-nya kita turunkan agar mudah untuk melambat. Oke, kita pilih filter yang atasnya. Habis itu kita pilih pen yang kasar. Untuk ketebalannya, saya memilih ketebalan 3,5. Oke, semula kita mulai menggambar. Oke, kita mulai ya. Pelan-pelan aja. Yang penting rapi ya. Di sini kita butuh ketelitian agar sama garisnya itu. Dengan apa yang kita jiplak. Nah, teman-teman. Kalau ada ini, misalkan kesalahan kita menggambar, kita langsung aja pilih back untuk undo ya. Jadi, nggak usah kita hapus ya. Mungkin akan makan waktu lebih lama. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Saya usahakan rapat ya, teman. Biar memudahkan untuk proses kewarnaannya nanti ya. Nah, tambahan lagi. Biasanya ya, saya menggunakan pen yang lebih tipis untuk digunakan di bagian wajah. Karena untuk tutelnya akan lebih dapat untuk pen yang tipis. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Nah, misalkan. Nah, misalkan untuk bagian detil wajah sudah selesai. Nanti kita tebalin lagi ya, untuk bagian badan. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.